Kalau di atletik olahraga individu kan Kalau gue menang, ya bonus buat gue sendiri Tapi kalau bola atau temen-temen yang menurut gue kan dibantu lagi Tuh pasti beda disitu Itu lu dulu dapat berapa sih? Satu masnya 200 200 juta? Dan itu luka semua? Iya 200 juta cing 2 mas? 2 mas? Atau? Perak 40 Waduh Yang sekarang belum? Belum dari bonus-bonus ya? 500 yang sekarang Lalu mau mencuri? Jori belum turun si game, kemarin gak turun Jadi temen-temen lain yang kemarin si game 2019 Itu satu kutunya 500 wad Jadi sekarang seorang Itu kalau yang individu Pocok gini pak Pocok gini Ini disini justru ada sisi edukasinya Edukasi ke anak-anak muda Yang sekarang sampai sekarang mungkin tetap bermimpi jadi pemimpin itu bagus Itu cita-cita yang bagus banget gitu Tapi kalian juga harus punya plan B Ketika mau menjadi pemain bola itu tidak tercapai Terjadi apa? Ada salah satunya opsi untuk menjadi atletik Cabang atletik Atau pelatih atletik Kayak gini Kayak coach atletik inilah Boleh ceritain gak sih? Buka dapur dikit jadi coach atletik itu enak Gajinya dan lain-lain Atau apa sih? Yang membuat itu menarik gitu Karena menarik kan biasanya Kalau ngomong jujur kan Untuk warna biasanya material Material artinya bayarannya berapa gitu kan Terus kemudian kayak lu waktu menang Itu bonusnya bagaimana gitu dan lain-lain Coba cerita disini nih Semuanya itu tadi? Walau sih ya Jadi Kalau di atletik olahraga individu kan Kalau gue menang Ya bonus buat gue sendiri Oke Tapi kalau bola atau teman-teman yang buat gue kan dibatuh lagi Tuh pasti bedanya disiplin Itu dulu berapa sih gue? Satu masnya 200 200 juta Dan itu dulu ke semua? Iya Wih 200 juta cing 200 juta cing 200 juta cing Perak 40 Waduh Eh yang sekarang belum tau Belum dari bonus-bonus ya? 500 yang sekarang Lalu Muhammad Johri Johri belum turun si Gim Kemarin gak turun Oh iya Jadi teman-teman lain yang kemarin si Gim berubah 19 Itu satu kupingnya 500 Wow Jadi sekarang Seorang Tuh itu kalau yang individu Tapi harus menang dulu Iya Perjuangannya juga gak apa Lalu Muhammad Johri itu yang mencahin rekor dulu ya? Iya Oke Jadi Johri itu Kan gue 10-15 Pas dia lari di penyisian sama semi gitu Dia udah mencahin rekor gue 10-15 Oke Habis itu dipecahin lagi 10-13 Itu di satu kejuaraan yang sama Nah terus selang berapa bulan Selang berapa bulan Selang berapa bulan Dipertajem lagi lah Bukan Udah-udah bukan penceng rekor gue lagi Iya Dia memang pertajem rekornya dia sendiri Menjadi 10-03 Wow 10-03 10-03 Dan harapan gue Johri ini orang pertama yang bisa lari di bawah 10 Di Indonesia atau di ASEAN? Belum ada Asia Tenggara belum ada Asia Tenggara belum ada Nah itu dia Jadi kalau Johri bisa Saten Kalau di Indonesia siapa dong? Usain Bolt masih? Iya masih 1958 Asia udah Yang juara si Games kemarin Asian Games Sorry Si Su Bingdian dari Cina itu Dia terbaiknya 1991 Rekor Asia Kemarin di Asian Games 1992 Udah saten Jadi Cina Cina Jepang Oman Mana lagi ya? Korea apa ya? Eh Korea belum Tiga itu udah subteng Ya Asia Tenggara belum Yang paling deket Sorry Karena juara si Games kemarin pun cuma 10-35 Jadi kalau Johri turun kemarin Menang dia Easy Lari 90% aja menang Waduh Tapi ya itu lagi balik lagi Belum rezekinya Mungkin nanti 2021 Di Vietnam Lu sekarang Kerja atau gak bensi? Alhamdulillah Setelah bikin SARS PNS Menes Menpora Jadi hasil Dapat kerjaan juga Karena Emas 2007 itu Ini yang juga menarik Menjadi seorang atlet Biasanya Cari kerjanya lebih gampang Khususnya Kalau mau jadi PNS Tergantung Ini masing-masing pilihannya Nantinya Dan udah nyaman ya Ya Alhamdulillah udah nyaman Sekarang yang dulu diurusin Sekarang yang gak diurusin Jadi ngerasain Oh iya Dulu Ya mungkin sama lah Ketika dulu jadi atlet Sekarang jadi pelatih Tapi kalau ini lebih Lebih kompleks lagi Dulu atlet Sekarang yang ngurusin Oh Dan Jadi Point plus Jadi Ketika gue jadi atlet Dulu kan Perlu ini ini Yang gue rasain ini Jadi ketika jadi Birokrat di Kemenpora Oh ini mereka tuh perlu ini Perlu ini Yang gue disiarkan Karena Tidak semua tau kan Gitu Tapi yang dibilang topik hidaya tuh Bener gak sih Gak usah Kita bukan channel yang bahas itu ya Jadi Gak usah diambil kesih-kesihnya Pat Cagung Thank you banget nih Udah sharing ya Mudah-mudah nanti Kapan-kapan Kita bisa bikin salah satu drill Ya Dengan Featuring sama SARS Gitu ya Sama Suri Ogung Running School Atau Kita bisa undang beliau Untuk Ngasih tips-tips baik Untuk pemula Kamu-kamu yang mungkin lagi Persiapan untuk seleksi File Macem-macem lah Ya Bisa kita undang sebagai Special guest coach Nanti Oke Saya Coach Yahya dan Suri Ogung Oke Untuk Tiktak Footballers Assalamuala Raga Oi Oi Pantai Seydum